Jumpa lagi di channel Ahmad Juanda Guru Pembelajar Channel yang menyajikan konten-konten informatif dan edukatif Sahabat pembelajar, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan konten seputar pengobatan herbal untuk penyakit alergi dermatitis Namun sebelumnya, kami memohon kesediaannya untuk subscribe di channel ini Dan bagi yang telah subscribe kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya Sahabat pembelajar, alergi dermatitis adalah suatu reaksi alergi berupa gatal atau ruam pada kulit Yang bisa disebabkan karena infeksi bakteri atau kuman-kuman penyakit Seseorang disebutkan mengidap alergi jika yang bersangkutan menjadi rentan terhadap sesuatu Baik itu bahan maupun senyawa tertentu yang belum tentu menimbulkan gangguan yang sama pada orang lain Alergi dermatitis tidak menular dan cenderung diturunkan dalam keluarga Sahabat pembelajar, adapun gejala-gejala alergi dermatitis adalah 1. Munculnya lepuhan berwarna merah pada kulit yang kemudian pecah dan mengeluarkan cairan yang menyebabkan rasa gatal 2. Jika cairan itu mengering, maka kulit biasanya menjadi bersisik dan terasa gatal Resep pengobatan Bahan 1. Kacang hijau 2. Madu 3. Air Cara pembuatan 1. Rebuslah kacang hijau dengan air secukupnya hingga menjadi segelas air rebusan 2. Tambahkan 1 hingga 2 sendok makan madu ke dalam rebusan Aduk-aduk hingga tercampur rata 3. Ramuan siap untuk diminum Cara pengobatan 1. Minum ramuan tersebut 2 kali sehari Yaitu pagi hari menjelang sarapan dan malam hari menjelang tidur 2. Ulangi secara teratur agar alergi dapat tertangkal Sahabat pembelajar, kacang hijau termasuk dalam jenis kacang-kacangan yang menyehatkan Kacang hijau merupakan makanan yang bergizi ketika hamil dan menyusui karena asam folat dalam-dalam kacang hijau menjadi sumber nutrisi Selain itu, kacang hijau dapat mengurangi anemia karena mengandung zat besi dan dapat mencegah semelit karena tinggi serat Sahabat pembelajar, kacang hijau juga dapat mencegah osteoporosis karena tinggi kalsium dan dapat meningkatkan imun karena mengandung antioksidan Serta dapat mengurangi resiko kanker karena mengandung chlorophyll, mencegah degenerasi makula karena karotenoid pada kacang hijau Serta dapat meningkatkan kesehatan jantung karena tinggi kalium dan potasium Sahabat pembelajar, selain kacang hijau, daun sirih, jahe kuning, dan minyak kayu putih dapat juga digunakan untuk mengobati alergi dermatitis Caranya, tumbuk 6 lembar daun sirih dan 1 potong jahe kuning hingga halus Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan minyak kayu putih Aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah itu, ramuan ini siap digunakan sebagai obat luar Cara pengobatannya adalah, gunakan ramuan tersebut untuk menggosok-gosokkan bagian badan yang gatal-gatal dan ulangi secara teratur Sahabat pembelajar, daun sirih termasuk tanaman herbal yang kaya akan hasil Sejak dulu, tanaman ini sudah digunakan sebagai obat alami Tanaman herbal daun sirih berasal dari keluarga pepraceae yang dapat menjaga kesehatan mulut dan gigi Bersifat antibakteri karena kaya akan polifenol Dapat mencegah kanker karena mengandung fitokimia dan dapat meredakan batuk serta meringankan tenggorokan yang gatal Sahabat pembelajar, daun sirih dapat juga merangsang kerja usus sehingga menyehatkan pencernaan Mengobati radang prostat karena ada zat aktif bernama hydroxycavico Dapat mencegah penyakit malaria Sahabat pembelajar, selain menggunakan kacang hijau atau daun sirih dalam mengobati alergi dermatitis Sahabat pembelajar dapat juga menggunakan seledri, wortel, dan bit merah Cara pembuatannya adalah, cuci 2 batang seledri, 3 buah wortel ukuran sedang, dan 1 buah bit ukuran sedang hingga bersih Kemudian semua bahan di jus, lalu ramuan siap untuk diminum Cara pengobatannya adalah, minum jus tersebut sehari 2 kali, ketika perut kosong dan ulangi secara teratur Sahabat pembelajar, seledri kaya akan fitokimia yang dikenal sebagai PHT halides Senyawa ini diperkirakan dapat merelaksasi jaringan dinding arteri untuk meningkatkan aliran darah yang sehat Selain itu, seledri juga merupakan sumber serat yang baik Asupan tinggi serat juga bisa menjaga tekanan darah lebih stabil Sahabat pembelajar, itulah beberapa ramuan herbal yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit alergi dermatitis Semoga informasi ini bermanfaat Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!